Kondisi perekonomian di Sri Lanka kian hari makin memprihatinkan, terlebih cadangan bahan bakar minyak atau BBM makin menipis. Dilaporkan, ketersediaan BBM di Sri Lanka hanya cukup untuk satu hari saja. Pemerintah Sri Lanka saat ini tengah menunggu bantuan pengiriman BBM, yang rencananya akan tiba beberapa hari mendatang. Dilansir oleh Kompas.com via AFP, informasi soal ketersediaan BBM di Sri Lanka diungkapkan oleh Menteri Energi Kanchanawiji Sekera pada minggu 3 Juli. Akibat menipisnya BBM, layanan transportasi pun telah berhenti beroperasi. Antaraan berkira-kira pun terlihat di ibu kota Kolombo di SPBU. Padahal, sebagian besar SPBU kini tak lagi memiliki pasokan BBM dan sudah berlangsung berhari-hari. Menurut Wijesikera, cadangan bensin Sri Lanka hanya tersisa 4.000 ton, bahkan jumlah ini hanya cukup kurang dari sehari. Wijesikera berujar pengiriman BBM selanjutnya diharapkan antara tanggal 22 dan 23 Juli. Sri Lanka sebelumnya telah mengumumkan penghentian penjualan BBM selama 2 minggu untuk umum. Hal ini tak berlaku untuk layanan darurat. Kebijakan ini diambil demi menghemat BBM saat keadaan darurat. Warga Sri Lanka juga mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Namun, kondisi krisis ini membuat layanan bus swasta memilih mengurangi layanan mereka. Krisis juga memaksa pemerintah menutup sekolah dan kantor selama 2 minggu demi penghematan energi. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!